di video sekarang saya mau share cara menampilkan fps counter atau fps meter yang benar-benar akurat mirip seperti geltools berbeda dengan video yang kemarin video yang kemarin ada yang komentar, fps nya tidak akurat, lebih akurat lagi yang ada di custom rom yang kemarin saya sudah bilang untuk android yang belum di root, kalau android yang belum di root ya bisa apalah sekarang untuk android yang sudah di root dan akurasinya benar-benar 100% akurat dari orang yang sudah benar-benar bisa langsung saja kita ke video oke, balik lagi dengan saya, orang yang sudah benar-benar banyak benar-benar di video sekarang, orang yang sudah benar-benar mau share cara menampilkan fps counter dengan akurasinya itu rp 99.99% jadi sudah seperti test pack, kalau misalkan kita bermain game terus menampilkan fps counter itu benar-benar gregat banget ya buat hape kita itu seperti hape kelas sultan tapi kalau misalkan kalian ingin menggunakan cara ini ya android kalian harus sudah di root, kalau misalkan belum di root ya kalian tidak bisa menggunakan cara ini bisa aja sih kalian menggunakan cara ini dengan android yang belum di root tapi kalian harus punya pc yaitu menggunakan adb kepanjangan dari adb itu adalah aduh ribet amat ya oke dah mendingan langsung aja kita ke tutorialnya bun disini cuma ada dua bahan ya yaitu modul magisk dan aplikasi yang pertama kita pasang adalah modul magisk nya terlebih dahulu nama modul magisk nya adalah kf mark sebenarnya sih ini sudah banyak banget ya bun yang pakai tapi ya bang ojanser ya siapa tahu nih ada yang belum pakai dan ada juga yang belum tahu cara pasang modul magisk nya sama aja seperti kita memasang modul pada umumnya modul ini sama bang ojan dites di magisk manager versi 20.0 sebenarnya sih modul magisk ini hanya support untuk magisk manager versi 20.4 oke kalau misalkan sudah terpasang jangan dulu diresa android nya kita lanjut memasang maksudnya lanjut ya bukan anyut kita lanjut memasang aplikasinya untuk link nya silahkan kalian download aja di kolom deskripsi ya disini bang ojan menggunakan modul magisk nya versi 1.0 dan untuk aplikasinya menggunakan versi 1.5 oke kalau misalkan sudah kalian pasang langsung aja restart android nya bun oke bun kalau misalkan temulawak milik mamang spiderman nya sudah nyala langsung aja kita buka aplikasinya tadi kan sama bang ojan sudah di restart ya kita buka dan kita setting seperti biasa aplikasi ini sudah support untuk semua game ya bun mau kalian main game free fire ml pamci kalian bisa menggunakan aplikasi ini kita aktifkan dulu izin nya terus kita checklist aja keduanya penyimpanan sama telepon kemudian kita kembali untuk tampilan seperti ini kalau misalkan tampilan seperti ini itu belum berhasil berjalan jadi kita harus setting setting ulang lagi kita harus masuk ke aplikasi terminal emulator jadi kita membutuhkan modul magisk busibox untuk menjalankannya kita masuk ke terminal emulator kita ketik su jangan pakai e nanti jadi suwe kemudian kita ketik lagi diamond selanjutnya enter kemudian kita masuk lagi ke aplikasi nya bun nah kalau misalkan aplikasi nya sudah berjalan sudah berhasil tampilannya akan berbeda yaitu ada pesawat yang disini pesawat jet oke selanjutnya kita klik aja tulisan china atau jepang selanjutnya kita cari aja game yang kita mainkan disini mau game mau aplikasi pokoknya aplikasi ini per aplikasi ya bacanya jadi tidak ke semua aplikasi jadi per aplikasi aja makanya akurasinya itu 99,99% udah kayak test pack oke kita berikan dulu izin akses penggunanya kita checklist kemudian kita kembali nah kalau misalkan tampilan seperti ini kayak tampilan gelas kayak gitu berarti kalian harus masuk dulu ke aplikasi terminal emulator kalian harus jalankan diamond nya cukup kita ketik aja show kemudian enter ketik lagi diamond kemudian enter nah kalau misalkan sudah selesai kita buka aplikasi nya aduh banyak suara motor nah disini ada game mobile legend kan kita klik aja icon yang ada di sebelah kiri jadi sebenarnya fps nya gak gede kayak gini ya bro tulisan fps nya itu kecil mungkin ini karena bang ojan menggunakan mode landscape jadi tulisan fps nya itu kelihatannya gede nah kalau misalkan game yang kalian mainkan itu posisinya lagi lag ataupun lagi nge prem itu nanti fps nya bakalan turun bro nah kalau misalkan kalian keluar dari gamenya itu fps nya jadi nol jadi kalian harus matikan kalau misalkan kalian sesudah bermain game ini suara lengkap banget ada suara jangkrik, suara cakcak, suara toke, suara kambing, suara embe oke sebentar nih ini fps nya sama ojan lagi dibetulin dulu biar kalian tau kalau misalkan fps nya itu aslinya kecil nah untuk fps yang sebenarnya itu kayak gini bro ukurannya itu kecil banget dan posisinya ada di tengah tapi kalian bisa sih memindahkan ke kiri ataupun ke kanan kalau misalkan kalian gak suka yang tengah maksudnya bukan yang tengah itu ya tapi fps jadi jika kalian ingin menampilkan fps jadi kalian tidak perlu menggunakan aplikasi galtus lagi sedangkan aplikasi galtus itu kan untuk android 9 sedangkan rata-rata pengguna itu menggunakan android 10 lagian untuk fps yang ada di fitur rom itu tidak benar-benar akurat ya jadi hampir sama aja seperti fkm sedangkan ini benar-benar akurat banget seperti galtus jadi gak jauh berbeda sama test pack oke bro sepertinya videonya sampai disini dulu kalau misalkan kalian tidak paham silahkan kalian tulis aja di kolom komentar sampai disini dulu videonya soalnya disini berisik banget ada suara motor ada suara cakcak ada suara toke ada suara jablai jadi buat kalian semua jaga terus kesehatannya jangan lupa makan jangan lupa ngopi dan jangan lupa nyusu nah berbuka dengan yang manis bang ojanya harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya ayo nyintip dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax